Hezbollah kembali meluncurkan rentetan roket ke pangkalan teknis Haifa pada Jumat 22 November 2024. Rekaman serangan yang diterbitkan Hezbollah menunjukkan roket melesat di malam hari menuju sasarannya. Dalam video itu, terlihat roket meluncur di malam hari dengan beberapa rentetan roket terbang di atas kepala pemukim Israel. Perlu diketahui, pangkalan teknis Haifa merupakan pusat utama penelitian dan pengembangan militer Israel. Fasilitas itu mengembangkan teknologi canggih seperti sistem rudal, teknologi penerbangan, dan komunikasi militer. Pangkalan itu bekerjasama dengan produsen senjata Israel seperti Rafael dan Elbit. Serangan tersebut merupakan bagian dari strategi Hezbollah untuk menghancurkan upaya pengembangan militer Israel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!